This is the Xiaomi 13 Pro So far ini adalah flagship Xiaomi paling perfect yang pernah saya review di channel ini Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan Tapi sebelumnya yuk kita bahas spek singkatnya terlebih dahulu Xiaomi 13 Pro ini sudah menggunakan The Latest Snapdragon 8 Gen 2 Kemudian dari segi layarnya dia sudah menggunakan LTPO AMOLED 120Hz Android 13, MIUI 14, baterai badak Dan yang paling mencengangkan adalah Xiaomi 13 Pro ini Sudah menggunakan triple setup kamera yang tiga-tiganya itu mendukung 50MP Penasaran? Ini adalah my full review Xiaomi 13 Pro by Newgate Pertama, buat paket pembeliannya Xiaomi selalu menghadirkan paket pembelian yang komplit Seperti casing, buku manual, SIM ejectals, bahkan charger dari Xiaomi 13 Pro Ini adalah charger paling ngebut di antara Xiaomi 13 series yaitu 120W Kemudian secara desain way Xiaomi 13 Pro ini lebih bongsor Dibandingkan dengan Xiaomi 13 regular yang sudah kita bahas di channel ini Memang dia lebih premium ya karena layarnya bertipe melengkung atau curve Kemudian disusu oleh backdoornya juga melengkung Kemudian bagian backdoornya itu materialnya lebih premium ya Instead of menggunakan kaca, dia menggunakan bahan ceramik Kemudian untuk rear kameranya, saya cukup suka, dia cukup berkarakter Tapi memang kalau kita letakkan di atas permukaan yang datar Dia agak goyang ya, kurang begitu simetris Dan untungnya dia sudah bekerja sama dengan Leica Which hasil kameranya kece badai Tapi yang jadi catatan adalah Xiaomi 13 Pro ini memiliki berat yang di atas rata-rata Ada di 235 gram Mungkin bukan berat paling ideal untuk sebuah smartphone Untuk modnya seperti biasa, sudah mendukung air blaster, microphone, dan lubang stereo speaker di bagian atas Dan di bagian bawah, USB Type-C, speaker gelir, dan SIM tray-nya sudah mendukung dual nano SIM Speaking about the display, panel yang digunakan adalah LTPO AMOLED curve 120Hz Dengan diagonal 6,73 inci Kemudian resolusinya juga sudah mendukung WQHD alias 2K Bisa kita ubah Full HD untuk menghemat baterai Kecerahan maksimalnya, peak brightness-nya bisa 1900 nits HDR10+, produksi warnanya bisa 1 miliar warna Sudah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Dan sudah support in-display fingerprint Ya, secara spek kalian bisa melihat sendirilah Sudah top of the land layar dari sebuah flagship Cuma selama seminggu ini ada beberapa catatan Yang pertama, variable refresh rate-nya ketika saya diamkan smartphone-nya Itu ternyata tidak turun-turun amat ya Biasanya variable refresh rate itu kalau tidak turun ke 10Hz Bahkan ada yang 1Hz Tapi di Xiaomi 13 Pro ini itu tidak turun ketika saya diamkan layarnya Cuma turun pada saat saya bernavigasi di beberapa aplikasi seperti YouTube Ya, secara default memang 60Hz Kemudian memang karakter dari Xiaomi 13 Pro ini agak memanjang ke atas ya Bukan melebar Ada yang suka, ada yang tidak suka Kemudian secara bezel memang bukan yang paling tipis Justru saya bandingkan dengan Xiaomi 13 yang reguler Itu lebih tipis Xiaomi 13 reguler Namun yang jadi kabar gembira Kalian ngerasa nggak sih? Kalau layar amal dari Xiaomi itu lebih awet dan bebas masalah dari green screen ataupun white screen Dibandingkan dengan iPhone dan Samsung Itu lebih banyak masalah di dua brand tersebut dibandingkan dengan Xiaomi Kemudian untuk fitur-fiturnya Xiaomi 13 series akhirnya sudah fully flagship Dia sudah support IP68 termasuk 13 Pro ini Kemudian fitur-fitur wajib lain seperti NFC, stereo speaker, bahkan sampai haptic feedbacknya sudah terasa flagship level Karakter haptic feedbacknya tajam ya, bukan menyebar Ditambah lagi dia sudah support wireless charging 50W, bahkan reverse wireless charging 10W Kemudian untuk spesifikasi dan performanya Secara spek di atas kertas kalian bisa baca sendiri Jelas dia menggunakan dapur pacu paling ngebut saat ini dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 Dan varian yang kita review ini adalah 8x256GB Langsung saja kita uji bagaimana performanya Untuk benchmark Antutu dia bisa meraih 1,5 juta ya untuk mode balance Ketika saya aktifkan mode performance, dia justru turun di 1,4 juta Mungkin untuk tes kedua ini suhunya masih panas ya sehingga turun Tetapi tenang, karena kestabilan performanya ketika saya tes CPU throttling Ternyata grafiknya rata di hijau Jadi gabungan antara Qualcomm Snapdragon dengan TSMC itu benar-benar ciamik banget Untuk performa sehari-hari jelas dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Tidak ada kendala sama sekali untuk multitasking bahkan untuk ngedit video Sampai bermain game berat ala Genshin Impact sekalipun Dia di settingan highest 60fps Dia bisa menyentuh fps rata-rata di 57-60fps Tapi catatannya, kalau menggunakan highest 60fps ini Kalau sudah mencapai di 44 derajat Memang agak sedikit throttling Nge-frame beberapa detik, kemudian balik lagi Dan kalau kalian penasaran untuk game lain seperti PUBG dan ML Saya kasih settingan game-nya aja Karena experience-nya nggak ada masalah Dan bagaimana dengan suhu atau temperatur dari Xiaomi 13 Pro ini? Memang pada saat di awal booting up itu agak panas di bagian belakangnya Tapi setelah saya pakai sekitar 2-3 hari Itu sudah normal suhunya Bahkan kalau teman-teman penasaran untuk suhu yang dihasilkan pada saat saya bermain game berat seperti Genshin Impact Di settingan lowest 60fps itu ada di 40-41 derajat Kemudian highest 60fps itu ada di 44 derajat Memang lebih panas di bagian layar dibandingkan dengan bagian belakangnya Kemudian untuk ketahanan baterainya dengan kapasitas 4820 mAh Itu bisa tahan seharian Ini lumayan awet Dari pagi sampai malam dengan data seluler Saya nyalakan terus tanpa wifi Itu bisa menyentuh SOT sekitar 6 jam lebih Mungkin kalau kalian non-aktifkan motor vibration-nya Kemudian kalian turunkan kualitas layarnya Mungkin bisa lebih awet Ditambah lagi untuk kecepatan charging-nya Dia sudah support 120W Dari 0-100 itu cuma butuh waktu 20 menitan saja Kemudian untuk software-nya Dia sudah mendukung MIUI 14 based on Android 13 Dan tidak perlu panjang lebar ya Karena ini adalah versi Cina Jadi memang ada perbedaan antara versi Cina, Global, dan Indonesia Tapi saya akan memberikan apa yang saya rasakan Dan ini mungkin jadi kabar baik Karena pada saat saya upload di Instagram Instastory at Dimas Wahyuka Ternyata videonya tidak patah-patah lagi Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada di ROM Indonesia Seperti bagian kameranya ternyata lebih komplit Ada fitur telepompter, kemudian fitur avatar, sampai fitur supermoon Namun yang bikin ROM Cina ini ribet adalah booting up di awal Itu nge-setnya agak rumit ya Salah satunya adalah kita perlu menginstall Playstore sendiri secara manual Kemudian aplikasi seperti Gmail semua Hal mengenai pergooglan itu kita perlu install sendiri Tapi yang bikin hati saya senang adalah Karena Xiaomi 13 ini rilis global Kita bisa flash ke ROM global Tidak pakai ROM Cina lagi Kemudian menu utama dari pembahasan kali ini adalah dari sektor kameranya Selain dia bekerja sama dengan Leica Semua kameranya itu mendukung 50MP Jadi resolusinya merata ya tidak ditahan-tahan Apalagi main lensanya itu mendukung sensor 1 inci Dengan Sony IMX989 Lalu saja kita ke hasilnya Kita mix ya antara hasil Leica Vibrant dan Leica Authentic Hasil kamera dari Xiaomi 13 Pro ini terutama untuk kamera utamanya Dengan sensor 1 inci itu menghasilkan bokeh yang natural Tanpa mode potret sekalipun bokeh yang dihasilkan itu cukup dalam Kemudian untuk karakter dari Xiaomi 13 Pro ini Dia tidak over sharpening Warnanya sangat matang menurut selera saya Bagian shadow itu tidak berusaha dibikin terang Jadi real dan dramatis Intinya pakai Xiaomi 13 Pro ini tinggal jepret aja Hasilnya selalu memuaskan dan estetik Buat skin tone dia juga improve dibandingkan dengan Xiaomi 13 reguler Warna kulit tidak pucat dan cukup on point Perubahan antar lensa dari kamera utama ke kamera telephoto Sampai ultrawide itu terbilang minim Ya meskipun di ultrawide sedikit ada perubahan Tapi kalau kita ganti ke mode Pro atau manual Ternyata kita bisa mengatur ISO, shutter speed Bahkan sampai white balance Sehingga perubahan antar lensanya justru lebih minim Dibandingkan dengan mode auto Kemudian untuk mode potretnya ini juga gokil banget Bisa menggunakan kamera utama dan kamera telephoto Sehingga untuk mode potret kamera telephoto Lebih dramatis Tapi yang jadi catatan mode potret Jadi mirisnya itu tidak semaksimal mode foto biasa Dan percaya atau tidak Justru yang membuat tambah asik mengambil foto Dengan Xiaomi 13 Pro ini adalah keberadaan kamera telephotonya Karena dengan 3,2 kali Itu menurut saya sweet spot ya Kemudian kalau kita ngezoom ke 5 kali Ini masih cukup tajam Sampai 10 kali masih acceptable Bahkan kamera telephoto ini merangkap jadi kamera tele makro Sehingga jarak antara objek yang kita ambil Itu bisa deket banget dengan kamera telephotonya Kalau dibandingkan dengan makro di kamera ultrawide nya Menurut saya lebih dramatis di kamera telephotonya Xiaomi 13 Pro Kemudian buat night mode nya juga sangat memuaskan Xiaomi 13 Pro ini Minim noise Kemudian ketajamannya masih terjaga Dan untuk sektor dynamic range ketika mereduksi cahaya lampu Xiaomi salah satu yang terbaik Kemudian untuk selfie nya Meskipun bisa ada opsi ultrawide Menurut saya untuk sekelas flagship masih ada PR ya Terutama untuk resolusi videonya yang masih di 1080p 30fps saja Buat kamera utamanya bisa 8K 24fps Tapi kita akan coba di 4K 30fps Agar bisa dipindah antar lensanya Nah ini ultrawide nya Wow Gak terlalu beda ya tone warnanya ketika pindah dari kamera utama ke ultrawide Ultrawide nya yuk kita ke kamera utamanya Nah ini kamera utamanya Terus ke telephoto Yap ini telephoto 3x2 nya Tajam juga ya mas yan Gila sih ini Ini adalah 4K 60fps dari si Xiaomi 13 Pro Juga ultra wide lens ya Bisa 4K 60fps Yuk kita ganti ke lensa utamanya Buat foto video kedepan di instastory kita tidak ada unsur edit sama sekali ya Jadi langsung dari kamera Xiaomi 13 Pro ini 4K 60fps untuk video malamnya kayak gini Gimana rasanya Yang disayangkan dari Xiaomi 13 Pro adalah kamera depannya yang masih di 1080p 30fps saja Dan tidak ada mode HDR video Perasaan di Xiaomi 12 regular dan 12 Pro itu ada HDR video Tapi di 13 series itu tidak ada mode HDR nya Kemudian untuk harga dan ketersediaannya Varian yang kita review ini adalah ROM China Sehingga biasanya ROM China itu lebih terjangkau Saya beli 8x256GB Itu dibanderol dengan harga Rp 10.900.000 Itu belum ter-input pajak Ditambah pajak ya sekitar Rp 12.000.000 Dan untuk varian tertinggi ada di 16x512GB Dibanderol dengan harga Rp 12.700.000 Saya ulangi lagi Itu adalah ROM China dan belum ter-input pajak Biasanya harga di Indonesia itu refer ke harga Malaysia Yaitu Rp 4.500.000 atau kisaran Rp 14.000.000 Dan untuk ketersediaannya ini memang sampai saat ini Xiaomi Indonesia belum spill-spill soal perilisan Xiaomi 13 series ya Memang kemarin sempat disinggung oleh bos Xiaomi Indonesia Wintau Itu akan rilis di kuartal ketiga Cuma setelah saya cek di TKDN Itu yang bau-baunya akan dibawa ke Indonesia itu yang Xiaomi 13T Jadi saya belum bisa meng-confirm bakar rilis di Indonesia atau tidak Alright kita masuk ke simpelnya Jadi Xiaomi 13 Pro ini adalah salah satu flagship Xiaomi paling berkesan yang pernah kita review di channel ini Layar cakep, baterai awet, sudah mendukung IP rating IP68 Itu sudah membuat Xiaomi 13 Pro ini layak banget disebut flagship Apalagi kameranya ya Tadi kalian bisa melihat Hasilnya itu sangat memuaskan Kekuatan point and shootnya menurut saya lebih oke dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 sekalipun yang pernah saya review Hasilnya lebih matang tuningan warnanya Tapi memang PRnya adalah lagi-lagi di kamera depannya Yang selfie-nya itu menurut saya biasa aja Kemudian resolusinya yang masih 1080p 30 fps Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Tunggu ulasan saya mengenai Xiaomi 13 Ultra yang sedang OTW Nanti kita akan tayang di channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Peace out